Dan untuk membahas lebih lanjut, pemirsa terkait kurangnya dokter spesialis di Indonesia sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID, Mohamed Adib Kumaidi. Kita langsung selamat siang, Pak Adib. Selamat siang. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di studio. Pak Adib, kami sudah tayangkan informasi bahwa Presiden Joko Widodo ini meresmikan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Tujuannya kan untuk kemudian memeratakan jumlah dokter spesialis. Kalau menurut Anda, apakah ini kemudian bisa sesignifikan itu untuk menambah jumlah dokter spesialis dalam waktu 5 tahun? Ya, yang pertama tentunya kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam mencoba melakukan sebuah akselerasi di dalam kebutuhan terkait dengan dokter spesialis di daerah. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu adalah sebuah kondisi real yang kemudian kita dapatkan dalam kondisi saat ini. Dan ini perlu ada upaya untuk melibatkan semua stakeholder untuk membantu negara, membantu rakyat Indonesia di dalam pemenuhan kebutuhan dokter spesialis, terutama di daerah. Tapi yang paling penting yang juga harus kita tekankan adalah bahwa di dalam produksi dokter spesialis ini, artinya tidak bisa dibisahkan antara produksi dan distribusi. Harus tetap diperhitungkan terkait dengan distribusinya juga. Negara Kementerian Kesehatan dulu pernah ada program yang juga sudah dilakukan dalam satu upaya pemenuhan ini, ada namanya BPD SPK. Terus kemudian tahun 2022 kita sudah mencoba sistem namanya Academic Health System. Yang itu dalam satu upaya untuk kemudian melakukan pemenuhan kebutuhan terkait dengan dokter spesialis khususnya di daerah. Dan hal yang utama perlu diperhatikan adalah bahwa di dalam proses pendidikan dokter spesialis, kalau dari sudut pandang kami, jangan ada dikotomi antara university-based dan hospital-based. Karena basicnya mereka adalah sama-sama melakukan sebuah proses pendidikan dengan standar yang sama, dengan kualifikasi kompetensi yang sama. Sehingga menghasilkan produk outcome dokter spesialis yang dengan kualifikasi kompetensi yang sama untuk keselamatan pasien. Jadi ini yang saya kira juga perlu dilakukan sehingga tidak memberikan kesan ada dua pola pendidikan yang seperti ada perbedaan. Nah ini yang dari sudut pandang kami. Baik, apakah ini menjadi program akselerasi yang tepat dan apa saja yang perlu kemudian dilakukan lagi ke depannya? Kami masih akan membahasnya Pak Adib. Usai jeda headline news berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Kami akan kembali sesaat lagi. Kembali bersama kami di Newsline. Nah sebelum juga tadi kita masih membahas mengenai jumlah kekurangan dokter spesialis di Indonesia. Dan kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Umum PBID, Bapak Adib Kumaidi. Pak Adib, jadi sebetulnya masalahnya apa sih Pak? Kita sampai bisa kekurangan dokter spesialis, bahkan kata Menkes sendiri ini menjadi masalah yang sudah terjadi selama 80 tahun begitu. Ya, jadi kalau kita bicara sekarang dari aspek jumlah secara total general yang dibutuhkan dokter spesialis di Indonesia, angka 29 ribu yang disampaikan Pak Adib itu dalam konteks bicara dokter spesialis secara umum. Tapi ada data yang sebenarnya yang saya kira juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat, bicara terkait dengan rasio per dokter spesialis yang dibutuhkan. Sehingga kalau kita bicara secara total, seperti itu. Tapi kalau kita bicara kemudian per dokter spesialis yang dibutuhkan, per wilayah, maka akan terlihat bahwa ada lima spesialis yang sebenarnya sudah memenuhi rasio secara nasional. Yaitu dokter spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis beda, spesialis anestesi, dan spesialis penyakit dalam. Tetapi yang kemudian menjadi permasalahan adalah, kalau kemudian kita breakdown lagi dari aspek per wilayah, maka lima tadi yang sudah memenuhi rasio itu pun, dia di dalam lokasi yang itu di Jawa. Sebagian besar di Jawa, DKI, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Jogja, adalah wilayah yang sebenarnya secara rasio sudah memenuhi jumlah dokter spesialis. Sehingga kalau kemudian kita bicara sekarang ingin memenuhi kebutuhan jumlah dokter spesialis, maka yang perlu diperkuat adalah bahwa untuk kemudian distribusikan dan pemerataan di wilayah-wilayah yang masih kekurangan dokter spesialis. Karena ini yang akan bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Presiden. Baik, Pak Adib kalau berbicara mendistribusikan ke daerah-daerah yang belum ada dokter spesialis, mungkin ini waktunya akan lebih lama karena mereka nanti akan menjalani proses pendidikan terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada opsi atau wacana mendatangkan dokter spesialis asing ke Indonesia, apakah menurut Anda ini satu opsi yang ideal untuk dilakukan di Indonesia? Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan dokter spesialis di daerah, kita pernah punya program, artinya negara pernah punya program namanya WKDS, yang kemudian sekarang berubah menjadi PGDS, yaitu tentang kewajiban untuk dokter spesialis itu ditempatkan di daerah. Dan ini kemudian diberikan hak, insentif, dan kemudian kesehatan yang juga diperhatikan, terus kemudian diberikan akses untuk kemudian bisa menjadi pekerjaan negeri, daerah, supaya kita jangan bicara program itu temporary, tapi menjadi program permanen. Jadi jawaban untuk saat ini kalau kemudian kita bicara itu kebutuhan tentang dokter dari asing, maka yang harus ditekankan adalah, kalau kita bicara tentang kebutuhan dokter asing, maka satu, kita bicara kualifikasi kompetensinya. Apakah memang di Indonesia itu masih kurang? Yang kedua, bicara terkait bahwa dokter asing yang akan masuk di Indonesia itu jangan ada permasalahan hukum atau etik dari negaranya yang kemudian dia ke Indonesia. Itulah yang kemudian, di seluruh negara ada aturan namanya letter of good understanding. Sehingga ini menjadi penting untuk diperhatikan, supaya jangan sampai nanti ada dokter asing yang masuk, kualifikasi kompetensinya diragukan, ada permasalahan hukum atau permasalahan etik, sehingga nanti akhirnya yang akan dirugikan juga adalah masyarakat Indonesia. Jadi perlu tetap ada upaya selektif barier kalau kita ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Baik, Pak Adip balik lagi kepada permasalahan di PPDS ini. Kalau Anda melihat dari jumlah kuotanya kan ada 38 peserta. Ini apakah dikatakan sudah cukup ideal untuk bisa mengejar ketertinggalan kita? Ya artinya ini proses awal ya. Yang saya kira perlu tetap harus ada keterlibatan dari kolegium dan organisasi profesi di dalam satu upaya untuk melakukan ini. Jadi 38 ini, kemudian kalau ini bisa juga menghadirkan keterlibatan dari semua stakeholder, termasuk institusi pendidikan, baik itu fakultas kedokter maupun universitas, sehingga kita bisa melakukan sebuah akselerasi di dalam satu upaya ini. Jadi semakin banyak kemudian formulasi yang kita ingin lakukan, tapi tetap mutu kualifikasi kompetensi dan keselamatan pasien harus tetap di nomor satukan. Itu yang paling penting. Pak Adib, yang juga menarik adalah dalam program ini juga disediakan sebenarnya ada insentif. Kalau Anda sendiri melihatnya insentif yang diberikan itu apakah juga sudah sesuai? Jadi kalau diberikan insentif saya sangat mendukung. Karena seharusnya di dalam proses pendidikan, dokter-dokter spesialis harus menjadi aset negara yang kemudian disubsidi oleh negara sehingga dari setiap proses pendidikan diberikan bantuan. Karena itu pun sudah ada di Undang-Undang Pendidikan Kedokteran nomor 20 tahun 2013 yang sampai sekarang sebenarnya implementasi yang belum terlaksana. Jadi kalau ini kemudian dilakukan ini kami sangat mendukung. Tapi yang paling penting jangan hanya untuk yang di hospital-based. Jangan kemudian hanya di pendidikan di rumah sakit hospital-based saja. Tetapi semua, semua peserta didik spesialis bagi university-based, hospital-based, saya kira merdeka aset negara yang juga mempunyai hak yang sama untuk bisa mendapatkan insentif. Dan inilah rasa keadilan yang ingin kita utamakan di dalam proses pendidikan. Baik, Pak Adib, lalu kemudian dengan program dari PPDES ini, apalagi yang kemudian menjadi catatan Anda begitu ya, agar nanti ke depannya juga kita bisa terus berupaya mengejar ketertinggalan dari kebutuhan dokter spesialis di Indonesia. Ya, jadi yang utama sekarang adalah setiap wilayah provinsi atau kabupaten punya analisa kebutuhan terkait dengan tenaga kesehatan. Baik itu dokter, dokter spesial, maupun tenaga kesehatan yang lain. Sehingga kalau kemudian setiap daerah mempunyai analisa kebutuhan, maka kita bisa memperhitungkan dan itu kemudian nanti di tingkat nasional bagaimana upaya memproduksi yang itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah. Kalau ini dilakukan, saya kira kita akan bisa menjawab tata kelola tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk di masyarakat. Baik, tadi satu catatan pentingnya adalah walaupun program ini sudah diresmikan tapi kemudian jangan juga tinggalkan dan jangan juga tidak diperhatikan mereka-mereka yang university-based begitu ya, Pak Adip ya. Baik, terima kasih Ketua Umum PBID, Muhammad Adip Kumaidi telah bergabung dan memberikan pencerahannya bersama kami yang hari ini di Newsland. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!